Kelembaban kulit menurut pandangan dermatologis. Dan kita melihat dari situasi saat ini bahwa dengan adanya COVID-19, pandemi COVID-19 ini tentunya ini mempengaruhi berbagai aspek dari kehidupan. Dan ini ada beberapa kondisi yang kita lihat dalam gambar ini. Menggunakan N95 tentu dapat dilihat di sini pada pipinya. Dan demikian pula ini pada keadaan orang yang sering menggunakan sarung tangan juga dapat menunjukkan berbagai kelainan pada kulit berupa kontak dermatitis yang iritan. Dan ini adalah faktor-faktornya kalau kita lihat dari secara endogen umur sangat berpengaruh juga biasanya pada wanita dan bagaimana juga pada lokasi anatomik yang terjadi biasanya pada wajah. Jadi pertanyaan pertama, apakah disarankan penggunaan sabun dengan kandungan asam lakat pada bayi terutama dengan keluhan kulit gatal dan merah? Jadi memang asam lakat pun termasuk pada golongan yang yumectan. Cuma kalau kita lihat, berbandingan dengan penggunaan gliserin, ternyata gliserin itu lebih mengurangi untuk ke arah anti-inflammasinya. Karena fungsinya dia ada sebagai anti-inflammasi, ada juga dia memperbaiki untuk penyembuhan lukanya, kalau seandainya memang sampai kekeringan dan kerek ada luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, halo beauties, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat walaupun pandemi corona masih meningkat. Jangan khawatir dan jangan panik. Yang penting kita selalu harus tetap beriktirat dan berdoa. Dan dalam kesempatan saat ini, saya akan memberikan presentasi saya dalam satu acara webinar yang mana judulnya tentang Peran gliserin dalam menjaga kesehatan dan kelembaban kulit menurut pandangan dermatologis. Dan tentu ini akan membantu untuk kita dalam menjaga bagaimana kulit kita pada saat kita menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti masker ataupun misalnya cuci tanah. Jadi nanti kita akan lihat acaranya. Tentu terus ya, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua dokter, dokter, dan dokter. Pertama sekali, di bidang PT. IMEDCO, kami would like to thank all of the doctors for coming to this, our regular webinar. First of all, we would like also to thank Dr. Mark, Mark, senior, and also chief of dermatology department in KK Women and Children's Hospitals for coming to this webinar. Thank you so much, Dr. Mark. and of course, to Dr. Tendence and also Dr. James. First of all, we would like to give all of the participants the round-downs of this webinar. There will be an opening speech from Dr. Mark as a senior of KK Women and Children's Hospital, the biggest hospitals for women and children in Singapore. He will give his opening speech on behalf of KK Women and Children's Hospitals and then after that, we'll have introductions of Dr. Ineke James as our moderators for today. And then after that, we'll have a presentation from the one and only Dr. Nenden. She's already very, very famous about glycerin role in maintaining healthy and moist skin in the perspective of dermatologists. and then after that, we will have a speech from Dr. Mark. His experience, of course, on current management of atopic dermatitis. He will give his experience sharing from in Singapore. And then after that, we'll have presentations from our product manager, Ibu Dian Pratwi. And then we'll have discussions and don't forget, we'll have door price, three door price from QV. The door price is about the products from QV. And then we'll have closings, the information about our next event. So actually, IMEDCO runs many webinars weekly. So we will give you the information about our next webinars. So, no further ado, we would like to ask Dr. Mark as a senior head in women's and children's of KK Hospital Singapore to give his short speech. Dr. Mark, the time is yours. Thank you. Thank you, Miss Anita. Thank you for that very nice introduction. And thank you for IMEDCO for inviting to organize this webinar. Definitely, I'd like to thank my two co-speakers, Dr. Nenden and Dr. Jane for being here as well. Even though I'm a bit peranakan, but I don't really understand Bahasa so well, but I hope that I will still learn a lot from the both of you. And I'd like to thank all the participants for being here. I think it's a very nice Sunday where you should be with your family, but it's always good to attend a very educational webinar. So thank you, everyone, for being here. And actually, today marks the first ever collaboration between KK Hospital as well as the IMEDCO and EGLE team. And I hope that I'll be able to teach everyone a bit more about atopic dermatitis and how we manage atopic dermatitis in our hospital because we see a lot of children with atopic dermatitis. So I will talk, I will share about atopic dermatitis on the disease burden, pathogenesis, as well as updates on the treatment of atopic dermatitis both topicals as well as systemic treatment. And I hope that you will learn a lot from this. Before me, Dr. Nandan will be talking about use of glycerin in the treatment of atopic dermatitis in moisturizers for the treatment of atopic dermatitis. And unfortunately, you know, well, it's a good thing that I'm able to speak to so many of you also a little bit because of the COVID pandemic. But unfortunately, because of the COVID pandemic, I'm not able to go to Indonesia and I've not been to Indonesia for the last two years. And, you know, usually every year I'll go at least two, three times to give talks to the Indonesian doctors. And I really, you know, I really enjoy the hospitality that I get, the friendships and the networks that I, and the friends that I make when I go to Indonesia. So it's unfortunate that because of this COVID pandemic, I'm not able to go down to Indonesia and I really look forward to going back again. Well, I think this COVID pandemic has also taught us a lot of things and because of this, you know, I've seen new dermatosis that have arisen because of these hygiene measures like, you know, wearing face masks, using of sanitizers, you know, hand washing, excessive hand washing and all that. And I think that puts dermatologists in the spotlight because we really need to identify and treat these side effects of some of these measures that have come about because of this COVID pandemic. And so I really do hope that you will enjoy today's webinar and you will learn a lot. And hopefully one day I'll be down in Indonesia being with you guys, all of you physically. Okay, so without further ado, I would like to have Dr. Jane to introduce the first speaker. Thank you. Thank you, Dr. Mark. Well, before Dr. Jane, we would like, before Dr. Jane leads the webinars, I would like to introduce Dr. Jane. Her full name, Dr. Jane Hidayat, SPKK, SPKK-MKS. Her educational background, 2006, as medical doctor in Atmajaya Catholic University in Jakarta, and she took her dermatology DV in University of Pajajaran, Bandu, 2014. 2015, she took a master of science from University of Pajajaran, Bandu, and then 2016, 2017, she took dermatology dermatology occupations are 2014 until now, faculty staff Department of Dermatology at Majaya University Jakarta, 2014 until now, DV at Majaya Teaching Hospital Jakarta, 2017 until now, Scientific Board, Indonesia Laser Dermatology Study Group, 2018 to 2019, Vice Head of Clinical Training Study Program at Majaya University Jakarta, 2019, at now, Head of Committee of Clinical Training Coordinator at Majaya Teaching Hospital. Her affiliations are Indonesian Society of Dermatology and Neurology, Board of Indonesian Dermatology Laser Study Group, faculty member of Dermatology Aesthetic Surgery International League, faculty member of International Society of Dermatology Surgery, faculty member of AMWC SITUKA Sam Awards, and some of them are 2019 Indonesian Rising Star Dermatologist 2019 from Cosmo Beauty, Jakarta 2019. 2018 got inspiring lecturer on the meaning of Hippocratic Oath FKIK Admajaya, Jakarta. Dr. Ineke, Jane Hidayat, SPKK MKS, your time, this time is yours. Thank you so much to Dr. Marko for such kind words for Indonesia. Selamat datang kepada para peserta webinar pada hari ini. Saya mendapatkan kehormatan sekali untuk bisa menjadi moderator pada acara siang sore hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke lecture pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Dr. Nenden, Ijinkan saya membacakan kurikulum VT dari Dr. 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 Nenden Lili Setiasi SPKK Finns Divi, Magister of Management, menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran pada tahun 1989, kemudian melanjutkan spesialis kulit dan kelamin di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran tahun 2003, dan melanjutkan S2 di Magister Manajemen dari IBM ASMI Jakus tahun 2014. Kemudian Dr. Dr. Nenden mendapatkan gelar doktor tahun 2019 di program doktor konsentrasi anti-aging medicine di FK Udayana dan Pasar Bali. Dan afiliasi beliau adalah antara lain dokter konsultan kecantikan klinik Yayasan Bank Indonesia Jakarta, dokter konsultan kecantikan klinik spesialis kulit Jakarta, IDI Perduski Jakarta Indonesia, member of aesthetic dermatology Singapore, anggota dari INC AAM Cabang Jakarta, anggota dari Ikatan Kedokteran LAS dari Indonesia Jakarta, perkumpulan anti-aging medicine LBH Kesehatan Indonesia, dan juga anggota dari berbagai organisasi internasional, diantaranya adalah American Academy of Dermatology dan European Academy of Dermatology and Veneurology. Dan berikut adalah riwayat pekerjaannya tahun 1996-97 sebagai Kepala Sub-C Gizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2003-2004 sebagai asisten bagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin Universitas Pajajaran, 2004-2009 sebagai staf bagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin rumah sakit khusus jiwa dan narkoba Jakarta, 2009 hingga sekarang menjadi Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Universitas Yarsi Jakarta, dan 2009 hingga saat ini juga merupakan konsultan di Bank Indonesia. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya berikan waktu dan tempat kepada dokter Nenden untuk membawakan presentasi yang pertama. Dengan waktu 30 menit. Silahkan dokter Nenden. Baik, terima kasih dokter Ineke Jane. Dan selamat pagi, Profesor Assoziat, Profesor Dr. Mark, fellow colleagues and all participants. Also, thank you QV for holding this webinar. Without further ado, let me elaborate more on this topic in bahasa. Dan saya juga mengucapkan tetap kita menjaga selalu kesehatan agar kita bisa terus sehat dan semangat. Dan saya akan mulai dengan share screen. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai peran Glycerin dalam menjaga kesehatan dan kelembaban kulit menurut pandangan dermatologis. Baik, ini adalah outline-nya. Jadi, bagaimana dari kulit, bagaimana juga peran dari moisturizer, Glycerin sendiri, dan pengalaman penggunaan produk dari Glycerin, dan take home message-nya. Dan kita melihat dari situasi saat ini, bahwa dengan adanya COVID-19, pandemi COVID-19 ini, tentunya ini mempengaruhi berbagai aspek dari kehidupan. Meliputi juga mental health dan juga perubahan pada kulit. Dan kalau kita lihat perbandingannya, antara faktor perubahan pada mental health juga pada kulit, ternyata tidak jauh berbeda. Di mana pada perubahan mental health, itu kurang lebih sekitar 35 persen, sedangkan pada kulit 21,4 persen. Jadi, kalau kita lihat di sini sama-sama, perubahan ini akan menyebabkan gangguan. Dan ada penelitian dari Fu et al. Jadi, mengungkapkan bahwa 35,5 persen dari NAKES yang bekerja menggunakan masker N95, ternyata secara teratur digunakannya, pada keadaan sekarang ini ternyata mengalami gangguan berupa akne, berupa dermatitis pada wajahnya, dan juga ada pigmentation, khususnya di bagian daripada tulang hidung, ada pipi, dan juga pada dagu. Dan tentunya ini dari berbagai negara, sudah ditemukan bahwa dari berbagai tipe kulit ini, ternyata ditemukan dari berbagai tipe kulit sebanyak 35,5 persen yang mengalami gangguan berupa yang saya sebutkan tadi, di mana rata-rata ternyata kulit yang paling banyak adalah kulit yang dari mulai kombinasi dan normal, mengalami gangguan seperti ini, apalagi dengan kulit yang kering pun demikian. Dan ini kalau dilihat dari saat ini, ternyata untuk wanita Indonesia khususnya, ada gangguan sebanyak 23,8 persen dari keadaan sekarang ini, di mana ditemukan ada kekelihan pada kulit, juga ada kulitnya yang cenderung gatal, dan alerjik, dan juga ada res kemerahan. Jadi ini adalah sebanyak 23,8 persen dari 1026 wanita ditemukan gangguan-gangguan seperti itu. Dan juga tentunya kalau kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini, menyebabkan perubahan pada berbagai hal, termasuk pada lifestyle dan juga pada kondisi kita. Dan ini ada beberapa kondisi yang kita lihat dalam gambar ini, menggunakan N95 tentu dapat dilihat di sini pada pipinya, dan demikian pula ini pada keadaan orang yang sering menggunakan sarung tangan juga, dapat menunjukkan berbagai kelainan pada kulit, berupa kontak dermatitis yang iritan, di mana akan tampak di sini adanya vesikel yang multiple, jadi beruntus berisi cairan yang multiple, misalnya ada erosi karena pasti mendapatkan garukan, sehingga gatel di jari-jarinya. Dan kalau kita lihat pada COVID-19 itu efeknya itu ternyata cukup banyak. Nah, penyakit COVID-19 sendiri pada kulit itu dapat menimbulkan berbagai manifestasi, yaitu bisa berbentuk macular papulares, bisa urticares, bisa lipidores, bisa vesicle eruption, ini pada keluhan gejala yang sedang. Sedangkan yang COVID-19 itu keadaan yang disebut dengan pernio, itu adalah gejala yang ringan, berupa warnanya ungu atau pink, misalnya warnanya merah atau biru, biasanya pada lesi di jari kaki, dan ini mirip orang yang sangat kedinginan, dan biasanya seringnya pada anak-anak dan dewasa muda. Itu adalah gejala daripada COVID-nya sendiri. Tetapi efek daripada pandemi ini pun, sebagaimana orang khawatir dengan pandemi, tentunya akan sering mencuci tangan. Sehingga tentu akan menyebabkan kekurangan pada kulitnya. Dan juga kadang-kadang tidak menggunakan hal yang tidak diperlukan, misalnya menggunakan sanitizer yang sering, yang basarnya menggunakan alkohol. Tentu ini pun akan menambah kekeringan dan mengakibatkan dehidrasi pada kulitnya. Dan kalau seandainya mencuci tangannya dengan sabun yang terus-menerus, tentu akan menjadi kering dan juga akan berkerut kulitnya. Nah ini adalah suatu reaksi pada kulit, di mana yang merugikan, di mana ini tentunya menggunakan personal positive equipment, di mana menggunakan kita APD, tentu ini akan menyebabkan gangguan penyakit berupa opopisional dermatosis, ada akne, ada irisan kontak dermatitis, bisa juga bentuk yang alergi kontak dermatitis, juga ada ketemukan kontak urticaria dermatitis, yang biasanya ini terjadinya akut, kurang dari 6 minggu, dan ada pigmentation, dan juga adanya efek dari pada memperhatikan, jadi kita harus betul-betul memperhatikan dengan cara kita harus bekerja di lingkungan yang lebih sejuk, kemudian kita harus mengaplikasikan adanya moisturizer yang topikal, tentunya yang nyaman, dan kita pun bisa menggunakan full face daripada respirator mask ini, dan juga kalau diperlukan kita melakukan pemeriksaan patch test, dan tentu kalau sudah mengalami seperti ini, kita harus melakukan diagnosis dan treatment yang baik, sehingga nanti akan tepat pengobatannya, dan menghasilkan hasil yang optimal. Nah, kulit yang kering itu kenapa? Kenapa? Karena tentunya kulit kering sangat dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar di sini adalah beberapa produk, tentu yang digunakan adalah sabun, mengandung parfum, mengandung pewarna, juga pencuci dari bahan-bahan untuk pakaian, atau juga cuci piring, dan juga ada faktor lingkungan, seperti adanya matahari, kelembaban, keadaan juga AC, juga air panas yang sering digunakan misalnya, kalau sering mandi dengan air panas, ini tentunya akan menyebabkan kekeringan pada kulit. Dan biasanya ini paling sering terjadi pada dewasa, dan karena dipengaruhi oleh adanya sebum yang berkurang pada usia tersebut. Dan kalau sudah terjadi kekeringan, tentunya ada faktor yang mencetuskannya, sehingga akan timbul suatu proses yang namanya gatal, dari gatal tentu akan timbul garukan. Kita ketahui proses gatal ini tentu ada kerusakan juga, dari barier daripada epidermisnya, karena garuk juga akan bertambah, sehingga dengan faktor-faktor yang tadi ditambah, dengan adanya faktor-faktor bahan yang diberikan, yang tidak tepat, yang menuakan iritan, juga ini akan menyebabkan suatu sitokin, atau ada interlegin 1, yang kemudian ada timbul lagi peradangan yang lanjut. Dengan ditambah dengan kejadinya garukan yang lebih hebat, tentu akan mengakibatkan lesi yang ekseptom, tentu ini bisa dicegah, garukan ini tidak mengeluarkan inflamasi, tentunya gatalnya akan jauh berkurang, apabila dilakukan dengan emolien, yang memang memperbaiki daripada barier untuk epidermis. Dan untuk dermatis kontak iritan, ini adalah bentuk yang paling sering ditemukan. Dan ini faktornya memang kombinasi, bukan hanya exogen saja, tetapi endogen pun bisa berpengaruh. Tetap, endogen pun yang berpengaruh adalah faktor yang, adanya kerusakan daripada barier kulit sendiri, dan adanya kerusakan daripada membran keratinositid sendiri, dan juga adanya dilepaskannya mediator daripada pro-inflamasi. Dan ini adalah faktor-faktornya, kalau kita lihat dari secara endogen, umur sangat berpengaruh, juga biasanya pada wanita, dan bagaimana juga pada lokasi anatomik yang terjadi, biasanya pada wajah, dan juga ada riwayat pada eksim. Ini adalah faktor endogen yang berperan untuk terjadinya suatu kontak dermatitis. Sedangkan bahan-bahan yang bisa menyebabkan terjadinya irtan kontak dermatitis, itu adalah seperti adanya sabun, pewarna, pewangi, deterjen, juga keringat akan menambah lagi, adanya rasa terlalu panas atau terlalu dingin keadaannya, juga adanya paparan cinar matahari, kelembaban yang rendah, adanya gesekan, tentu ini semua akan menyebabkan terjadinya irtan kontak dermatitis. Nah ini ada penelitian di Australia yang mengatakan bahwa ternyata salah satu hal penyebab daripada eksogen yang menyebabkan irtan kontak dermatitis, kalau dilihat adalah selain hal yang tadi, ternyata air yang paling banyak dengan adanya deterjen, dan pelarut yang lainnya, dan minyak tersebut lebih banyak air dan deterjen. Dan irtan kontak dermatitis ini terutama terjadi, paling utama ini karena adanya gangguan daripada barier kulit sendiri. Tentu ini secara signifikan akan meningkatkan adanya penguapan air atau disebut dengan transepidermal water loss. Tentunya pada pasien-pasien dengan adanya irtan kontak dermatitis, karena ada kerusakan dari barier kulit, tentu dia akan lebih meningkat lagi penguapan cairannya. Nah selain itu pun pada keadaan yang disebut dengan atopic dermatitis, yang mungkin nanti akan dijelaskan langsung oleh Dr. Mark, saya sedikit saja di sini, di mana suatu penyakit yang sangat sering terjadi, dan ini pun dapat dipengaruhi dengan adanya paparan yang ekstrim, juga adanya dipengaruhi dicetuskan oleh adanya fotolingkungan, seperti adanya cuaca yang panas, debu, ataupun dari binatang, misalnya bulu-bulu binatang. Dan ini ada riwayat yang terutama kondisi ini ditentukan juga dengan adanya riwayat pada keluarganya. Dan keadaan ini tentunya ditemukan dengan adanya kelainan berupa adanya pet yang warna kemerahan, di mana ada kekeringan, dan juga kulit yang gatal, dan juga bisa basah, dan juga timbul adanya kerusta atau keropeng. Bisa menyerang dari mulai beberapa tipe, dari tipe yang mulai bayi, dari infantil, sampai dari mulai remaja dan hingga dewasa. Walaupun memang biasanya dia bisa, pada waktu dari anak-anak itu bisa memang setelah 4 bulan dia akan mulai baik, tetapi dia dapat terjadi lagi setelah 2-3 tahun, apabila tadi fotor-fotor tadi yang mencetuskannya akan merangsang keadaan demikian. Nah, untuk kontak dermatitis, memang saat ini paling sering terjadi adalah di tangan, karena tentu kita ini saat ini sedang pandemi, akan sering sekali kita mencuci tangan, dan ini memang dipengaruhi sekali oleh bahan-bahan tentunya, sabun, yang di mana sabun tersebut adanya parfumnya, atau juga perhiasan, yang menggunakan perhiasan, tentunya juga ada bahan-bahan detergent, dan tentu kalau adanya iritan kontak dermatitis, gejalanya akan menjadi kemerahan pada kulitnya, gatal, kulitnya menjadi lembek, dan juga malah rasanya akan panas, dan juga seperti tersengat, rasanya seperti itu. Dan ini tentunya terjadi pada daerah-daerah yang terekspos oleh bahan-bahan yang iritan. Penyakit yang lainnya, yang memang harus diperhatikan, yang akan terjadi gatal dan kering, itu adalah penyakit yang disebut dengan psoriasis. Kita tahu bahwa psoriasis ini adalah keadaan kulit, yang disebutkan dengan adanya inflamasi, di mana ditandai dengan bercak merah, di mana dengan adanya sisik tebal, seperti perak penampakannya, dan memang untuk yang vulgaris, biasanya lokasinya ada di sikut dan di lutut, tetapi dapat juga mengenai area-area yang lainnya, termasuk pada bagian kepala. Dan ini disebabkan adanya peningkatan daripada hiperkratotik atau multiplikasi daripada selan sendiri, sehingga terjadi adanya pengelupasan yang terus meningkat, dan ada penebalan pada bagian kulitnya, yang disebut dengan skuama tebal, dan ini memang bukan penyakit yang disebabkan oleh adanya organisme atau infeksi, tetapi ini disebabkan oleh adanya genetik umumnya. Dan ini dapat terjadi pada setiap usia daripada kehidupan, tetapi biasanya yang umum ditemukan bisa terjadi pada usia dewasa muda. Kelainan lainnya saat ini yang dapat ditemukan yaitu mas Agne. Ini mas Agne paling sering ditemukan tentunya, di mana ini adalah suatu kelainan yang ditandai dengan adanya suatu bentuk daripada komedo yang mana meningkat oleh karena adanya bagian yang tertutup, oklusi. Nah ini terjadi oleh karena, jadi dia menyerupai bentuk kelainan yang disebut dengan oklusi daripada folikuler. Ini biasanya dihubungkan juga dengan keadaan stress mekanik, karena ada tertutup oklusi. Nah tentu ini dapat ditemukan bentuk seperti adanya komedo di sini. Dan ini dapat dipengaruhi tentunya akan lebih banyak pada keadaan kelembaban dan juga lingkungan yang panas. Dan paling banyak ditemukan pada individu yang dewasa muda yang aktif, pada orang-orang dengan gangguannya. Ada seborinya yang aktif, juga adanya genetik, apalagi genetiknya yang cenderung orangnya menderita akne. Nah ini adalah daerah mas Agne, di mana tentunya di sini pada daerah yang tertutup. Di mana kalau pada Agne tentunya banyak ditemukan pada daerah Tizon, tetapi pada yang mas Agne tentunya pada daerah tertutup atau yang teroklusi. Sedikit saya tentang kulit, bahwa kita ketahui bahwa kulit adalah suatu organ yang paling luas di tubuh kita, di mana setiap daripada sentimeter perseginya itu terdiri dari 2 juta sel. Dimana dengan adanya sarap, dengan aliran sebasos glen, dan juga ada aliran pembuluh darahnya. Dan kunci yang paling penting di sini yang berfungsi mengenai untuk bagaimana kekeringan kulit terjadi itu, adalah bariernya bagaimana, bagaimana juga sensory, dan fungsi-fungsi daripada kulit itu tentunya adalah sebagai barier, menahan daripada sebagai proteksi, juga sebagai sensory, dan juga bagaimana dia mengatur sebagai temperatur suhu tubuh, juga dia sebagai ekstrasi, dan juga bisa memproduksi daripada vitamin D. Dan tentu dibandingkan dengan bayi, akan berbeda di mana pada bayi atau yang baru lahir itu, tentu relatif dia lebih kering, karena dia memang stratum corneum hidrasinya itu masih lebih rendah. Pada saat dia lahir dibandingkan pada bayi-bayi yang lebih besar lagi, atau anak-anak, atau malah pada remaja. Dan ada tiga utama yang membedakan antara dewasa dan bayi itu, terutama adalah pada strukturnya, pada komposisinya, dan pada fungsinya. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini ada pada kulit yang sehat, akan tentunya membutuhkan adanya hidrasi, yang selalu adanya hidrasi. Dan di sini akan ditemukan adanya juga pada kulit yang normal. Ada natural moisturizer factor, ada lamellar lipid, ada sebum, dan ada corneosid. Dan ini adalah semua yang akan mengatur bagaimana transepidermal water loss itu tidak berlebihan, sehingga kulitnya tetap lembab, dan tentunya kulitnya tetap sehat dan normal. Nah, apabila tentunya ada peningkatan dari transepidermal water loss, tentu ini menjadi kering. Ditambah dengan adanya bahan-bahan iritan atau bahan alergan, ataupun ada mikrobiom yang tentunya tidak seimbang, sehingga akan menyebabkan kulit bertambah kering. Tentu ini akan menimbulkan masalah. Dan kita lihat di sini ada aquaporin, di mana aquaporin itu adalah suatu water channel, jadi di situ ada suatu saluran, dia berupa suatu protein, di mana bentuknya pori-pori, diadanya di membran sel, dan ini tentunya yang akan bisa membuat cairan itu bisa masuk dan bisa keluar. Sehingga di sini pun ada sebagai aquaporin pun berfungsi sebagai transporter daripada gliserin protein. Tentunya ini akan ditemukan pada lapisan epidermis kulit. Jadi dia suatu protein yang berfungsi sebagai transporter daripada gliserin juga. Jadi dapat dikelihat di sini bahwa aquaporin berperan juga untuk menyebabkan suatu kulit tidak kering. Nah, ini fungsi daripada barier kulit sendiri dan hidrasinya, bahwa kita ketahui bahwa ternyata pada epidermis, itu mempunyai skin barrier atau skin barrier ini, yang mana mempunyai berbagai fungsi. Jadi dia fungsinya sebagai untuk memaintain bagaimana air itu tetap ada, tidak terjadi dehidrasi, sehingga dia mempengaruhi pada permeabilitasnya dari lapisan tersebut, dan juga dia sebagai imun responnya, dan dia juga mempunyai fungsi sebagai antimikrobial bariernya. Tentunya ini akan melindungi, akan mencegah, daripada terjadinya masuknya invasi daripada organisme, ataupun bahan-bahan yang bersifat alergan. Nah, tentu juga di sini bisa juga berfungsi sebagai fotoproteksian. Kita ketahui bahwa kita selalu akan terpapar oleh sedang matahari, apalagi sekarang ini dalam keadaan begini kita disarankan untuk selalu berjemur, dan ini pun memang skin barrier-nya mempunyai fungsi untuk fotoproteksian juga. Selain itu pun, dia mempunyai efek sebagai antioksidan, tentu ini dalam untuk mencegah terjadinya stress oksidatif. Selain itu pun, kalau ada kerusakan fungsi daripada barier ini, khususnya ini yang terlihat pada penyakit atopik dermatitis, atau pada kontak aritan dermatitis, pada penyakit kekiraan kulit seperti serosis, psoriasis, ichtiosis, ini juga dapat ditemukan juga kerusakan ini pada orang yang sudah mulai menua, dan juga pada diabetes. Tentunya ini menuanya bisa terjadi kronologikal karena umur, atau karena fotoaging. Dan faktor-faktor ini pun dipengaruhi oleh adanya faktor eksogen, di mana kulit ini pun dapat menyebabkan faktor luar itu kerusakan daripada barik kulit. Misalnya menggunakan skincare yang tidak pas, tidak baik, atau yang mengandung yang sifatnya bahannya iritan, atau juga karena pengaruh adanya pada saat pekerjaan, opopisional, misalnya harus menggunakan bahan-bahan APD yang terus-menerus, sehingga mendekat gesekan, ataupun faktor lingkungan seperti yang saat ini adalah kelembaban. Dan kekerusakan ini pada barik kulit tentunya sudah jelas, akan meningkatkan daripada penguapan kulit yang disebut dengan trans epidermal water loss, sehingga kulitnya akan menjadi kering, sehingga tentunya akan terjadi peningkatan daripada penetrasi daripada bahan-bahan yang sifatnya iritan atau alergan, sehingga terjadilah iritasi pada kulit. Dan kalau kita lihat, memang pelembab di sini, ini setelah menunjukkan, setelah cukup efektif untuk memperbaiki daripada gejala, dan juga bisa mengurangi adanya penyakit-penyakit pada penderita yang derajatnya cukup berat, dengan kelainan yang atopik dan psoriasis. Jadi memang di sini dibutuhkan pelembab, moisturizer sebagai untuk hidrasi daripada kulitnya tersebut. Dan kita kalau lihat sendiri, di mana kalau kita lihat di sini, bagaimana kita untuk memaintain agar kulit itu tetap sehat, tentu kita harus juga adanya sebastus gland, karena kita tahu bahwa glandular sebastus ini akan mensekretikan sebum yang sifatnya untuk melicinkan, untuk menubrikasi daripada kulit, di mana sebum mempunyai pH antara 5,5 sampai 6,5, di mana ini adalah suatu level keasaman yang dapat melindungi daripada kulit, jadi ini malah sendirung netral. Dan tentu sebum ini juga membantu untuk melembabkan kulit. Dan selain itu, untuk menjaga kulit itu tetap kondisinya optimum, tetap sehat, tentunya ini yang dibutuhkan adanya suatu corneosid juga. Pada lapisan sebum itu ada corneosid, dan kalau sebum layer ini memang tidak ada, tentunya dia akan terus menyebabkan kulit menjadi kering. Dan kalau kita lihat di sini, pada gambaran ini corneosidnya akan terpisah, karena akan mudahnya air cairan itu terus menjadi penguapan, sehingga akan menyebabkan kulit menjadi kering. Selain itu pula, memang yang disebutkan kekeringan itu, apabila ada kerusakan tadi dari fungsi barier kulitnya sendiri, tentu ini jelas, akan menyebabkan tampak krek kulitnya, dan selain itu pun bahan tadi akan masuk, senyata jadi iritasi, dan tentu semua ini akan menyebabkan penakit dermatitis. Dan bagaimana kita kalau menjaga ini kulitnya supaya tetap optimum kondisinya, kita harus memang menghindarkan sabun. Tapi sabun yang bagaimana yang kita harus gunakan? Karena kita tidak mungkin akan menghindari sabun, karena kita perlu membersihkan juga dari kotoran dan debu yang melekat. Dan yang paling kita utamakan juga, kita harus sering menggunakan pelembab. Nah sekarang pelembab apa yang kita harus gunakan? Pada tipe-tipe kulit yang sangat berbeda, di mana kita banyak sekali berbagai tipe kulit, dan bagaimana kita menggunakannya? Dan mungkin ini sedikit, kenapa kita harus mencegah atau menghindari daripada sabun. Tentu sabun yang seperti apa yang harus kita cegah. Jadi sabun yang menyebabkan adanya, kalau kita tahu adalah sabun itu adalah suatu bahan kemikal, di mana dia dibentuk dari suatu reaksi keatemia, yang mana itu kebanyakan adalah di antaranya dalam lemak, berupa palmitic, berupa olive oil, dan juga ditambah dengan adanya yang alkali yang strong. Dan sabun yang sifatnya alkali, tentu ini akan meningkatkan daripada pH kulit. pH kulit meningkat, tentu dia akan melarutkan adanya lipid yang ada di kulit tersebut. Dan tentunya lapisan tersebut tidak bisa melindungi, sehingga akan menyebabkan masalah kekurangan daripada kulit. Dan tentu kulit ini akan menjadi lembek, dan tentu akan mudah sekali masuknya bahan-bahan iritasi, dan mudah menjadi iritasi. Nah, tentu sabun ini kita harus lihat bagaimana tentunya kita penting, bahwa kegunaan ini menggunakan sabun yang sifatnya bisa untuk meningkatkan juga TWL. Bagaimana itu? Jadi, dia pun bisa juga mengurangi sabun ini adalah, sifatnya adalah bisa mengurangi daripada ketebalan dari persatum korneum. Dan sabun pun bisa menyebabkan iritasi pada kulit, karena dia ada pewarnanya, ada parfumnya, ada pengawetnya. Dan tentu sabun ini adalah cukup, kalau misalnya terkenal dengan surfaktan, kontraindikasi untuk kulit, untuk keadaan yang melembabkan. Jadi, sebaiknya kita kalau mau menggunakan sabun, tentu sabunnya yang sifatnya, yang jangan mengandung surfaktan yang terlalu kuat, akibatnya nanti akan tidak kekeringan. Kita harus menggunakan sabun-sabun yang sifatnya yang gentle cleanser. Nah, ini bagaimana surfaktan itu akan membuat menjadi tidak baik untuk kulit. Karena ini ada banyak sekali surfaktan di sini. Jadi, ada beberapa surfaktan-surfaktan. Tentu ini ada sifatnya yang akan meningkatkan tadi, pH akan lebih meningkat, sehingga dia akan menyebabkan, menyebabkan tentunya kerusakan daripada layer, daripada lapisan lemak di situ, sehingga tentunya akan menyebabkan bahan-bahan yang tadi, yang sifatnya iritan atau alergen akan mudah masuk, dan juga menyebabkan kekeringan pada kulit. Jadi, ini adalah karakteristiknya, semuanya bahan-bahan tersebut. Ini yang kita hindari surfaktan-surfaktan tentunya yang sebagai surfaktan yang dimana digunakan untuk sabun tersebut. Tetapi memang sabun ini dipentingkan untuk fusi sebagai antimikrobial dan sebagainya. Dan dia mempunyai efek-efek juga yang lainnya. Jadi, kalau menggunakan gentle cleanser, tentunya surfaktannya harus yang lemah, seperti yang digunakan pada bahan-bahan yang ada saat ini. Dan tentu kita akan menggunakan gentle cleanser. Nah, pada gentle cleanser ini, tentu ini akan lebih baik. Kalau kita menggunakan surfaktan yang cukup kuat tadi, tentu surfaktan itu akan menyebabkan tadi, bandimana lipid pada kulit ini akan terangkat, tentunya tidak ada pelindungnya, sehingga mudahkan ke-eritain, dan juga bisa menyebabkan denaturasi daripada protein kulit, sehingga menyebabkan iritasi, dan juga akan meningkatkan penguapan. Jadi, kalau kita lihat di sini, dia akan terjadi penguapan yang lebih banyak, sehingga menjadikan squama atau ikutkan kekeringan pada kulit. Walaupun memang kita harus, kalau kita menggunakan penyucian sabun dengan surfaktan yang keras, yang tidak inginkan. Nah, kalau kita tujuannya menggunakan gentle cleanser, tentunya ini, kita menggunakan suatu sabun yang lembut, yang mana dia untuk fungsinya mengangkat yang kotoran, tentunya kita perlu menggunakan sabun yang mengangkat kotoran, tetapi tanpa adanya menyebabkan kerusakan daripada lipid barier di kulit ini, ataupun lipid barier dan protein, yang mana itu fungsinya adalah sebagai tetap menghidrasi daripada kulit. Jadi, kita harus memilih, kalau memilih sabun yang sifatnya gentle cleanser. Dan untuk pelembab sendiri, tentu ini dipentingkan, karena dia meningkatkan hidrasi kulit, dan juga meningkatkan daripada satum corneum untuk mengikat cairan. Ini yang tentunya akan menyebabkan dia mengurangi terjadinya transepidermal water loss. Tentu ini akan memperbaiki adanya fisur daripada kulit, tentu ini akan melindungi kulit dari gesekan, dan juga lebih nyaman akan dirasakannya. Dan ini ada beberapa moisturizer. Moisturizer sendiri ada bentuk yang sifatnya oklusif, tentu ini juga oklusif adalah mengurangi juga kehilangnya kelembaban, di mana dia akan menciptakan suatu barier. Jadi, dia akan melakukan lapisan film di kulit. Ada juga yang bentuknya humectan, di mana sifatnya akan menarik air dari lingkungan, dan juga dari kulit. Ini seperti magnet. Sedangkan kalau yang emollient, itu adalah dia akan membuat suatu bentuk formulasi, yang mana dia akan menyebabkan kulitnya lembut, dan juga lebih nyaman di kulitnya. Ini ada beberapa bahan yang akan kita lihat di sini, di mana ada bentuk yang emollient, ada bentuk humectan, dan ada bentuk inklusif. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau pada bentuk yang seperti tadi, yang emollient, itu sebetulnya dia sifatnya... Dia akan mengisi ruang di antara keratinosis untuk membentuk permukaan halus, sehingga dia akan meningkatkan kohesi daripada sel keratinosis tersebut. Sedangkan yang humectan, itu sifatnya akan lalut dalam air, dengan kemampuan untuk mengangkat air. Demikian, dengan oklusif, sifatnya akan membentuk lapisan film. Jadi, indikasinya pun tentunya semua untuk mencegah daripada kekeringan kulit. Dan selanjutnya, ini adalah gliserin, di mana gliserin ini adalah suatu humectan yang sangat kuat, yang membantu untuk kekeringan kulit, dan dia sifatnya bisa menarik cairan. Dan dia pun tentunya tergantung, dihubungkan dengan bagaimana konsentrasi pada gliserin tersebut, diarahkan memperbaiki daripada hidrasi kulit, dan juga LSD daripada kulit. Dan gliserin ini ternyata tidak toksik, tidak iritasi, dan tidak juga dengan alergi. Jadi, ini ada beberapa hal. Kalau kita lihat di sini, bagaimana gliserin ini ada secara endogen dan secara eksogen konsepnya. Jadi, ini akan terjadi secara difusi, dia masuk ke kulit secara difusi, dan juga yang endogen ini pun demikian. Dia secara difusi, dan dia juga akan melalui bentuk melalui kelenjar keringat. Sedangkan kalau dari outside, tentunya dia akan melalui juga transvolikular, dan juga transporneal. Seperti itu. Jadi, kalau dilihat di sini pun, ini akan melalui daripada difusi, di mana dia akan masuk melalui ke folik rambut di sini. Jadi, tentunya akan mempunyai fungsi sebagai juga proteksi pada cryoproteksi, juga proteksi teriritasi. Tentunya ini banyak sekali proteksi yang diberikan oleh gliserin ini. Dan ini dari gliserin ini ada penelitiannya, bahwa menggunakan gliserin ini ternyata trans epidermal water loss-nya itu dapat dihambat. Jadi, memperbaiki barier fungsi kulit juga, sehingga dia akan mengurangi terjadinya penguapan kulit. Kalau dilihat, ini pemakaiannya ternyata dalam pemakaian TWL ini dalam 2 jam, 4 jam, 6 jam, sampai 24 jam setelah itu pun tetap ini masih bertahan, kalau kita lihat dari penelitiannya. Dan tentunya dia akan mengurangi kelainan kulit yang berbentuk seperti air mata ini. Kalau kita lihat dari gambarnya seperti ini, di mana digunakan, ini ada penelitiannya, di mana lebih daripada seribu pasien digunakan pada suatu rumah sakit, di mana digunakan gliserin pada ekstremitasnya, ternyata dia signifikan dapat mengurangi daripada bentuk kelainan kulit yang seperti ini, skin tears ini. Dan ini pun dapat dilihat bahwa signifikan sekali, dia dapat menyebabkan, dia pengerutan daripada corneosid, daripada superficial. Sehingga kalau sedia pengerutan, tentunya dia akan membantu juga exfoliating. Sehingga dia biasanya pada ini juga akan kelihatan, dia akan lebih baik, sehingga pada kulit yang kering, dia akan membantu pengelupasan ini pada kasus-kasus dermatitis, eksim misalnya. Makanya kenapa kadang-kadang gliserin diberikan juga pada orang yang pada kosmetik, karena ini pun kalau pada kosmetik dapat menjalankan exfoliating, sehingga tampak orang kelihatannya adalah whitening. Seperti itu. Nah ini adalah klinikal experience daripada saya, di mana saya ada suatu pasien yang sangat sekali takut dengan mengalami kasus dengan pandemik ini, sehingga sering sekali menggunakan sabun dan juga hand sanitizer. Dan dia takut sekali kotor, sehingga sabun berkali-kali dia gunakan, dan terjadilah dermatitis kontak seperti ini. Dan setelah menggunakan ini sampai setelah dua minggu, hasilnya cukup bermakna seperti ini. Jadi take home message saya, jadi bahwa gliserin ini adalah suatu humectan yang paling membantu untuk mengurangi kekeringan kulit, memperbaiki kekeringan kulit juga, dan juga dia sifatnya akan menarik cairan, dan juga dapat digunakan untuk setiap tipe kulit, dan juga tergantung daripada untuk gliserin yang digunakan, tentunya juga tergantung daripada kebutuhannya tergantung seperti setiap tipe kulit yang berbeda. Dan tentunya gliserin ini dapat digunakan pada saat sekarang ini. Kita padahal menggunakan APD, dapat membantu untuk melindungi kita. Jadi menggunakan APD pada saat keadaan pandemi ini. Jadi dapat digunakan kondisi pada misalnya, masaknya pun kita dapat berikan, apalagi kalau misalnya kulitnya kering, cenderung wajahnya cering. Menggunakan APD yang terlalu tertekan, adanya friksi, kita dapat oleskan juga sedikit. Sehingga kita dapat memberikan perlindungan pada wajah, kadang-kadang menimbulkan pigmentasi, menimbulkan eritema, menimbulkan kekeringan, atau tekanan yang terus-terusan. Sehingga dapat kita lakukan pengolesan di bagian sebelum kita menggunakan N95. Dan tentunya kita sebaiknya, untuk mendapatkan kulit yang optimum ini, cegah menggunakan sabun yang sifatnya tadi, menggunakan yang surfaktan yang kuat, dan juga adanya kombinasi daripada pelembab ini. Baiklah, itu mungkin dari saya. Semoga ini bermanfaat, dan saya mengharapkan bahwa ini semua dapat dengan sebaik minyak diterima. Dan terima kasih untuk semua penonton. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dr. Nenden. Luar biasa. Ini presentasinya sangat-sangat bermanfaat, meskipun kayaknya dikejar-kejar waktu ya, 20-30 menit, tapi semuanya tersampaikan dengan sangat baik. Terima kasih terima kasih, Dr. Nenden, untuk penonton yang sangat-sangat bermanfaat. And now we are going to have the second presentation, which will be brought to you by our second speaker, our guest speaker from Singapore, with the title, Current Management of Atopic Dermatitis, Experience Sharing from Singapore's Leading Dermatologist. And before we start with the presentation, let me finally introduce you to our second speaker, Dr. Mark Ko-GNN, or we call him as Dr. Mark, MBBS Singapore, Diploma in Family Practice Dermatology Singapore, member of Royal College of Pediatric and Children's Health from UK, Diploma of Practical Dermatology from UK, and Diploma of Dermatopathology from Austria. Dr. Mark is the Head and Senior Consultant, Department of Dermatology, KK Women and Children's Hospital, Singapore, Clinical Associate Professor, Duke NUS Graduate Medical School, Pediatric ICP, a Jung Associate Professor, Lee Kong Chien School of Medicine, NTU. He is also the Visiting Consultant, Department of Dermatology, Singapore General Hospital, and also Visiting Consultant of Department of Dermatology, Sengtang General Hospital. And Dr. Mark is also the Visiting Consultant at the National Cancer Center, and he is a Senior Clinical Lecturer in Yonglulin School of Medicine, NUS. Dr. Mark now is a Secretary General of the Asian Society of Pediatric Dermatology, and also a board member of the International Society of Pediatric Dermatology. and I kindly invite Dr. Mark to present your lecture today. And also to all participants, you can unmute your speaker. Meanwhile, Dr. Mark is going to present. Thank you, Dr. Jain, for that very kind introduction. Okay, so today I will talk about the current management of atopic dermatitis, and I really want to share with you what we do in Singapore at KK Women's and Children's Hospital, where we see a lot of patients with atopic dermatitis, especially children, infants, children, as well as adolescents with atopic dermatitis. So I'll talk about the disease burden, and then a little bit about the pathogenesis, because that's very important to understand before we can understand the treatment, and how atopic dermatitis presents, especially in infants and children. And finally, I'll talk about the treatment of atopic dermatitis. So atopic dermatitis is one of the most common skin conditions worldwide in Singapore. We did a study, and we found that 20% of children and adolescents have atopic dermatitis, and about more than 10% of adults still have atopic dermatitis. However, apart from the increased numbers of patients with atopic dermatitis, we are also seeing patients who have more severe and more chronic forms of disease. And there are many studies that have been done in Southeast Asian countries, and they found that the rates of atopic dermatitis is also quite high. For example, in Malaysia, it's 20%. In Thailand, it's about 10%. And Philippines, 10 to 20%. I don't think there are studies out from Indonesia yet on the incidence of atopic dermatitis, but I'm sure it's also very high. So atopic dermatitis, even though it does not kill a patient, but it really can kill a lifestyle. So a lot of patients with atopic dermatitis are severely affected in terms of their psychosocial aspects of their lives. So they spend a lot of money, they feel a lot of tiredness and exhaustion, and sleep is very, very affected. And this was found in a study that we did in 2020 last year on the impact of childhood atopic dermatitis on the family. And of course, it's very, very expensive, especially in Singapore, to treat a patient with atopic dermatitis. And we find that patients who have more severe disease, you know, we can spend up to US$15,000 a year per patient if they have more severe disease. I think in the last few years and probably going forward, we will find that atopic dermatitis is associated with systemic comorbidities and not just a skin problem. For a long time, we already know that it's part of the atopic match. So a lot of patients with atopic dermatitis, they start with a skin disease. and when the skin disease is not well controlled, you go on to develop other atopic features like food allergies and allergic rhinitis and asthma. Some patients also have eye disorders and if it's not properly treated, they can get morbidity. There are some patients with gastrointestinal associations like eosinophilic gastroenteritis or eosinophilic esophagitis. I think a very, very big association, a very strong association that has been found in the last maybe 10 years is the psychosocial association. We find that children and even adolescents and even adults with atopic dermatitis which are more severe tend to have problems with anxiety, depression, children with attention deficit, hyperactivity disorder and even autism. I think in the next 10-15 years, there will be more studies that will come up to talk about the association between metabolic syndrome and atopic dermatitis. Already, there are studies to show that children and adults with atopic dermatitis tend to be more overweight as well as obese but there are some small studies that have shown that there are higher odds of having high blood pressure, diabetes, high cholesterol and even cardiovascular disease. There are groups in the world that are now looking at this association between atopic dermatitis and metabolic syndrome and we feel that because of this increased inflammation that occurs in these patients there is this association. So we really, really want to treat atopic dermatitis early. The good thing is a lot of patients tend to have disease that follows this curve whereby they have more severe disease when they are younger and hopefully by the time they hit childhood, later childhood or teenage years, they improve and they have mild disease when they are older. However, there is this group of patients probably about 5% of patients whereby they will get more severe disease and as they get older this disease continues on and sometimes can even get worse as they get older and these are the ones that we want to try to treat early to bring them down to this other graph. So I think in order to treat eczema we really need to know about the pathogenesis of eczema and we know this diagram very well. There is a genetic background that patients have whether it is the skin barrier or the immune system this is determined genetically and a lot of patients have family history of atopic dermatitis or other atopic diseases and then the environmental factors come in so we see a lot of children that come in with infections and eczema worsens. We see also allergens which can be house dust mites, contact dermatitis or in a small proportion of infants food allergies also climate so in Singapore like in Indonesia the climate is very hot and humid so whenever the climate changes you can see that patients get worse for their eczema and a lot of times a lot of our patients also use a lot of irritants and Dr. Nandan has talked about many irritants especially now during the COVID pandemic more of us are using sanitizers and washing our hands more and all these are irritants and in Singapore we see a lot of children with high stress levels adults as well and a lot of times they come in after a major exam because of a flare of eczema so together with the genetic and environmental factors all this adds up to cause eczema so in terms of the skin barrier we need to understand this brick and mortar model that's very important that maintains the stratum corneum and maintains the integrity of the skin and prevents eczema from occurring so the bricks are formed by the corneocytes which are the dead teratinocytes that are shed as they go up in the epidermis surrounding this corneal site we have the motor that's the yellow one and that motor contains a lot of lipids and a very very important component of the lipids are ceramides so the brick and mortar is very important if any of these are disrupted then this can predispose to getting etopic dermatitis so a very very important molecule that we now know of is filigrin so filigrin is formed by profiligrin and filigrin is broken down into natural moisturizing factors so filigrin and natural moisturizing factors help to maintain that skin barrier and if this is mutated which is found in a lot of patients with etopic dermatitis you find that filigrin levels are decreased as well as natural moisturizing factors are decreased as well so ceramides which make up the lipids of the stratacognum they account for up to 50% of the total intercellular lipids and we find that in 30-50% of eczema patients ceramides 1 and 3 which are the more important ceramides are reduced in these patients so after the skin barrier is breached then the immune system starts to kick in and initially the antigens that go in through the skin will react with these Langerhans cells as well as the dermodendritic cells and this then leads to immune activation now we know of the Th2 and Th22 pathways and these cells will produce interleukin 4 interleukin 5 and interleukin 13 and IL31 as well which is also produced by the Th2 cells and this causes stitch so all these interleukins will trigger atopic dermatitis and now we know that if your immune system is triggered it causes worsening of the epithelial barrier so there is this crosstalk between the immune system as well as the epidermis the worse the immune system the more the immune system is triggered the worse the more the immune system becomes a whole cycle whereby the epithelial barrier again worsens the immune system and this crosstalk goes back to the epithelial barrier so it's very important when you treat atopic dermatitis that you treat both the skin barrier as well as the immune system so now we know also about the skin microbiome and there's this change in the skin microbiome that occurs in patients with atopic dermatitis and we found that there is increased severity especially when there's bacteria like Staph aureus and that occurs and can worsen the atopic dermatitis and atopic dermatitis can increase this Staph aureus on the skin so in some we find increased inforctions with Staph in terms of food allergies I get asked a lot about whether there are food allergies in patients with atopic dermatitis so the association is very uncommon because in atopic dermatitis we know that it's a type 4 hypersensitivity whereas in food allergy it is a type 1 hypersensitivity and there are some infants that may have food allergies but this is not common and sometimes we see allergy to cow's milk which occurs quite early in the first few months of life to eggs usually by the time they are about 6 to 12 months wheat and soy is less common and how do you look out for these patients if they have very extensive very difficult to treat atopic dermatitis if they have failure to thrive they are not growing very well very small and if they have gastrointestinal symptoms like diarrhea and vomiting after taking that food then you want to consider whether they have a food allergy and if you think that that is you may need to do some tests like skin prick test or specific IgE test which is a blood test so I see a lot of these infants that come in the eczema is not there at birth but usually from about 3 to 4 weeks of age they start getting eczema and when they get this what we call a seboric dermatitis look where they get this yellowish scaling itchy red rash over the scalp areas and then sometimes over the face so the face is a very very common site of getting atopic dermatitis in infants and they have this until about maybe 1 year of age and sometimes saliva can irritate around the mouth as well so a lot of parents will say this is food allergy but actually it's not alright then they'll get it over the flexural areas as well and when it gets more severe as the infant grows into the childhood phase it becomes more chronic over the flexural areas so at the elbows behind the knees sometimes can be very chronic where it becomes very likenified very thickened and in these patients you really have to treat them very aggressively a small proportion of patients can go on to develop more severe disease where it can occur over the more extensive areas almost 70-80% body surface area involvement and these are the ones that sometimes we may need to go on to second or third line treatments some other clinical features that we see in patients with atopic dermatitis sometimes they have the discoid eczema where the lesions look round and a lot of times it's infected with staph aureus and these can be quite difficult to treat we also see a lot of patients with atopic dermatitis that also have these prurigo nodules these are very thickened excoriated peptules that are usually found on the exposed side areas that they can scratch and a lot of them are scratching out of habit or sometimes they are very stressed and they pick at least lesions in the darker skin patients in Singapore we see them in the Malays as well as the Indians sometimes they get this very follicular type of eczema where the eczema occurs around the hair follicle so this is more common in darker skin patients and I'm sure you will see that in Indonesia as well this is a very common occurrence in our patients as well they get this hypopigmentation of the facial skin especially and this is called petrisis alba a lot of times it's misdiagnosed as a fungal infection but actually it's a mild type of atopic dermatitis that occurs on the face so you have to treat it by atopic dermatitis as often and then I have talked about very extensively we do see patients with atopic dermatitis who can get irritant as well as allergic contact dermatitis and we see a lot even in the younger babies so like in Singapore a lot of our mothers use this medicator oils to apply over the baby or the child and sometimes they can get irritant contact dermatitis to it now we are seeing a little bit more these patients with what we call toilet seat dermatitis whereby the toilet bowls are cleaned with cleansers because now with COVID they are always very scared that there's bacteria or virus on the toilet bowls and people like to clean the toilet bowls very thoroughly and they leave these cleansers on and they can cause this irritation around the buttop area patients with atopic dermatitis also get allergic contact dermatitis more often so for example in these patients with nickel dermatitis like around the ear lobes or over the lower abdomen because of the belt so patients with atopic dermatitis can get irritant and allergic dermatitis as well and I find that if you find the rash looks the side of the rash looks a little bit atypical always think of contact dermatitis these mask related dermatitis so now we are seeing patients wearing more face masks so they can get frictional dermatitis like see here over the ear area sometimes because they wear masks for the whole day you get more sweat more humidity around the covered areas and we do find you know in some patients who like to lick their lips because they are wearing a mask nobody sees them they lick their mask they lick their lips a little bit more alright and of course with the increased hand washing we see a lot of patients who develop irritant or even sometimes allergic like this with some of these chemicals like chlorhexidine or alcohol yeah so if too much of this sometimes can irritate the skin so we see eczema especially over the web areas below the rings you know on the back of the hands always think of contact dermatitis and you have to ask for whether they use a lot more of these hand sanitizers or they are washing their hands more okay they also get our patients also get a lot of secondary infection I talk about staph infection so it becomes very gunky very yellowish oozy always think of secondary staph infection they also can get herpes infection so eczema herpeticum usually the history is that their eczema is very stable and then suddenly over a few days they develop this small little erosions as well as blisters sometimes over a localized area sometimes over a generalized over the whole body we also see molluscum more commonly in atopic dermatitis patients so after you have diagnosed I think the next step is really treatment and a lot of times diagnosis is easy but the treatment can be difficult because a lot of patients really want a cure for their eczema but Han really cure eczema so we have to teach parents to control their eczema and the end point is to keep the eczema under control such that the child or the teenager is functional is able to go to school is able to sleep at night is able to make friends take part in the sports that he wants to take part in so that is our goal not to cure the eczema but to control it so one of the very important aspects of treating eczema is really to teach parents and patients to identify and to avoid or to anticipate trigger factors so environmental triggers are very important such as changes in climate heat and sweating so if it's a very hot day we tell them to stay indoors if possible keep the house clean so dust mics we find a major problem in hot and humid weather so we tell them not to have carpets stuffed toys in the house or in the room throw away all the old books and old toys tell them not to use too strong soaps as well sanitizers and detergents don't use too much of course infections so we see when children get the when they come down with flu the eczema can flare we have some parents who smoke and that can trigger the eczema in the child as well cause stress I talked about and there's this scratch cycle where the more they scratch the worse the eczema gets so if the patients come in with facial dermatitis and they tell you it worsened when they have to wear the face mask then sometimes we may need to change between a surgical face mask and a cloth face mask to see which one is better I do find that some of the healthcare providers because they have to wear the M95 mask to see some of the patients that can cause worse face mask dermatitis as well so you might have to give them a break from wearing these face masks so they may have to stay at home for a while okay if there's excessive hand washing and excessive use of hand rubs sometimes daily dry skin care is very important in the treatment of eczema we tell patients not to use too cold or too hot water and to use a mild soap or soap substitute so these are very gentle cleansers that are available in Singapore and you can see some of these are from the QV range that's the QV gentle wash and QV intensive cleanser which is available in Indonesia there's useful if the skin is very dry and there's also the QV baby gentle wash so very good skin cleansers for your patients with eczema then moisturizers are very important in the treatment of eczema both in the prevention as well as the treatment of eczema so we tell patients to apply at least 2-3 times daily and we tend to if the skin is dry we use more ointments however I understand our climate sometimes it's a little bit too sticky so sometimes we give creams and for the face sometimes I give lotions when the ointments and creams may be too thick on the face so it's important to tell your patients to use it even during the quiescent periods that means when the eczema is quite good you want to ask them to continue applying the moisturizer so again there are a few that are available in Singapore but Indonesia these are the QV range that's available there's a QV baby skin lotion so the lotion can be used in the milder patients whereas the creams the QV baby moisturizing cream should be used when there's a bit more eczema the QV cream can be used for older children as well as adolescents for eczema and there's a skin lotion as well when the eczema is better controlled so in terms of the different types of moisturizers Dr. Nenden talked about occluses humectants and emollients so ideally nowadays a lot of the new moisturizers have all three agents inside to help really to restore that skin barrier so occluses help to keep the water in and prevents the evaporation of water examples include petrolatum sunflower oil humectants actually exhaust the moisture from the atmosphere and we talked about glycerin as well as glycerol others include sorbitol urea and lactic acid and emollients actually they enter into the skin and spread over the spaces in between those corneal sites and that will increase the softness and smoothness of the skin and examples include ceramide shea butter hyaluronic acid as well as lactic acid so nowadays a lot concentrations so Dr. Nenden already talked about glycerin as a moisturizer I'll just talk a little bit more so glycerin also called glycerol is a type of sugar alcohol that is color and odor free derived from animals or plants but can be also derived from petrolatum and talked about aquaporin 3 which is a protein that helps to transport this glycerin onto the skin so glycerin is a humectant and it attracts the moisture from the air into the stratum corneum it has very good hydrating properties and it's very safe for sensitive skin types it's lightweight non-toxic not irritating non-chorminogenic so it doesn't cause acne and has a very low allergenic potential so it's found can be used on its own but a lot of times it's a component of many commercial moisturizers and a lot of the QV moisturizers have glycerin as a component so there are some studies that have compared this glycerin containing moisturizers with a vehicle or placebo Loden et all compared the skin dryness and they found that patients who use glycerol the skin was not as dry as patients who were using the placebo cream boralevy and retinits in two studies found that there was improvements in the investigator global score as well as score rare and itch in the glycerol containing cream group compared to the placebo group and this is significant they find that the moisturizing properties of topical glycerin is dose dependent so they find that if it's at least 5-10% it's very useful it can improve the straten corneum but there's another study that showed that if you go up to 20-40% you can get maximum benefit so most people will use between that kind of concentration for their moisturizers so what are the common queries on the use of moisturizers that a lot of my patients have and what's my answer they always ask me what's the best moisturizer and I'm sure you get asked that as well so there is no best moisturizer I usually tell patients it's one that the patient will use frequently on a daily basis if it's too oily they may not use it so often one that works for the patient so if the eczema is getting better with that moisturizer stick to it and of course one that is affordable and the good thing is that in Singapore the QB range is really affordable to a lot our patients where should moisturizers be applied you want to use it on the whole body but there are some children who don't like it on the whole body so I tell parents at least over the sites where the eczema occurs all the time and when should moisturizers be applied if the child or patient takes a bath or shower you should apply immediately after that but you can apply moisturizers even without taking a bath or shower of course if there's eczema you want to ask them to use the steroid creams first over these red and bumpy areas and then you cover that with the moisturizer so we use a lot of topical steroids for the treatment of atopic dermatitis and it's the mainstay of treatment and different potencies are available and which you choose depends on the age of the patient where the eczema is as well as how severe the eczema is and you have ointments and creams so ointments are oil based and they are more occlusive and because of that there's less potential for irritancy however they are quite sticky and messy and some patients may not like it whereas creams are less sticky and messy these are water based so they tend to have better patient compliance but because they are water based they tend to contain preservatives and this can lead to irritancy so if there are patients who say that when they put creams it's irritating you can change to the ointment or if the skin is very dry I like to use ointments compared to creams so in the younger infants I tend to use the low to mid potency topical steroids like infants and children if you are using over the face or the flexural areas you still stick to the low and mid potency topical corticosteroids like 0.025 betamethazone cream but for the thicker areas like the trunk and limbs you can go up to high potency like a betamethazone 0.1% or a momethazone 0.1% if there's signs of secondary bacterial infection I tend to prefer to give a combination cream with a topical steroid as well as an antibiotic or antiseptic so what are the practical tips for using topical steroids you want to hit hard and get up quick a lot of doctors like to give a lower strength topical steroid and then you find that you seem like you're catching up and treating with higher and higher strength so hit hard and get out I tend to advise patients to apply until the skin is not red not itchy and smooth or flat a lot of parents like to stop too early and sometimes even doctors and pharmacists will tell patients to stop after one week or two weeks but if the eczema is still there and if you stop it will flare up again we try to avoid too many creams or too confusing regimens and I use oinment based topical and the creams are too stinging then I switch to an oinment based topical and for the scalp I tend to use lotions so we use a lot of calcine inhibitors in Singapore as well so these are non-steroidal and include pimecrolimus which is marketed as alledel and pichrolimus which is available in 0.03 and 0.1% or protopic so the strength for is like a hydrocortisone strength for protopic is 0.03 is like a better medicine quarter strength and protopic 0.1% is like a better medicine 0.1% alright so it has been shown to be anti-inflammatory and even improves the skin barrier decreases staph colonization there's some malice effects sometimes irritation and burning and if you have previously they included a black box warning but in the last few years there have been very good studies including the apple study to show that there's no increased risk of lymphoma melanoma or other skin cancers so anti-histamines we do sometimes give for patients with eczema but you find that the itch in atopic dermatitis is not mediated solely by histamine so the effect of anti-histamines is not very useful but I do find that sometimes if they cannot sleep I do give one at bedtime so that they can rest but once it's better we tend to take it off yeah so some of the ones that I give include hydroxyzine as well as chlorpheniramid if there's infection sometimes I like to do these soaps with potassium permanganate and of course you can add a topical antibiotic to your topical steroid regime or I like to give oral antibiotics like cathalexin or coxacilin for about one to two weeks so the skin becomes very oozy with all this plus discharge you can add on an oral antibiotic yeah wet wrap therapy there are some patients that we try that where we apply a wet layer of pajamas with a dry layer on top and this sometimes can help patients with eczema flares but I find that in children the compliance is not so for more severe and more recalcitrant etopic dermatitis we tend to get phototherapy either narrowband or we will use ultraviolet A with ultraviolet B or topical pulva for those that don't respond to phototherapy we will give systemic immunomodulators like cyclosporine azathioprine metatrexate and mycophenolate I do want to refer you to this excellent article that we wrote on the use of these systemic modulators for the treatment of more severe atopic dermatitis and now we have used some of the biologics such as pilumab in Singapore a few others are on trial like nabrikizumab as well as nabrikizumab and some JET inhibitors some are already available on the market and some are still on trial I think a lot of these early studies show excellent results in the majority of moderate to because of the cost the pidumab cost about $1,000 every month the long-term side effects as well sometimes we need to think 2-3 times before we decide if we want to use it for our children with more severe atopic dermatitis so in our hospital we also have a multidisciplinary atopic dermatitis clinic so as I said there are a lot of patients with psychosocial issues and sometimes we have to work with the psychologist and social worker to help these patients to cope with these psychosocial issues so that their eczema can get better we also do a lot of patient education such as giving them handouts as well as action plans we have videos that we show them so that they can go back and understand eczema a little bit better we have a lot of counseling by nurses as well as pharmacists even do home visits but now we ask patients to take photos of their homes to show us we organize eczema camps and we also have an online eczema school where we will delve a little bit deeply into the psychosocial issues of some of these adolescents with eczema so my final conclusion atopic dermatitis is very common and if it's not well controlled it can lead to severe psychosocial dysfunction in patients and their families and the good thing is majority of patients improve with topical treatment so you want to start to treat them early start to treat them fast and aggressively so moisturizers very important to use every day and choose a very good moisturizer and of course if there's eczema you want to use the topical steroids as well as calcineurin inhibitors and you want to treat hard and get up quick so glycerin can be used as a very good moisturizer and a good humectant and it is phototherapy systemic immunosuppressive or biologics and also very important is patient education because eczema is a chronic disease so you really want to educate them well and sometimes you need adjunctive treatment in the holistic management of atopic dermatitis so with that I really want to thank you for your kind attention and I hope to be back in Indonesia to talk to your face to face very soon if you want to know more about pediatric dermatology do join the Asian Society of Pediatric Dermatology as during the introduction I'm the secretary general so we have a lot of education webinars videos that you can watch on pediatric dermatology and we have this regional scientific meeting that's coming up in end of the month so if you want to join you still can join in and finally if you are really interested in pediatric dermatology there's the International Society of Pediatric Dermatology and we also invite you to join because we also have a lot of education material there and with that thank you again for your kind attention thank you very much Dr. Mark for such a very informative lecture before we go into the question and answer we would like to proceed with product information to Mbak Nita dan Ibu Dian Pratiwi boleh mengambil tempat dan waktunya dan untuk para peserta silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat untuk sesi tanya-jawab yang akan berlangsung setelah sesi informasi produk berikut ini silahkan terima kasih baik terima kasih thank you for the time Dr. Jane and thank you so much for the presentation from Dr. Nandan and Dr. Mark Profesor dokter dokter sekalian mohon izin untuk kami share slide presentasi dan untuk Profesor dokter dan dokter sekalian kami ingatkan kembali untuk mengisi link absensi karena di akhir acara nanti ada door price dari QV tiga paket produk untuk tiga yang akan diundi sebagai pemenang nanti baik kami lanjutkan bahwa presentasi kami pada kesempatan kali ini adalah mengenai fundamental formulation for skin hydration kerjasama antara Ego pharmaceutical dan Inetco di Indonesia jadi untuk para profesor dokter dan dokter sekalian yang sudah pernah mengenal produk QV maka sejak tahun 2020 QV sekarang dipromosikan kemudian distribusikan oleh kami PT Inetco di Innovative Medical Company salah satu contoh produk yang cukup hype di para dokter sekalian untuk Inetco ini adalah vitamin D dosis tinggi yang 1000 IU dan 5000 IU oke untuk QV the brand name is QV because in the beginning QV was developed for the Queen Victoria Hospital dan kemudian untuk saat ini itu menjadi standar produk dan menjadi best selling number one di Singapore Hospital kemudian standar produk juga di Australian Hospitals kemudian menjadi number one selling brand untuk topical products di Australian Pharmacies kemudian market leader juga in many countries ada di Middle East countries Saudi Arabia dan masih banyak yang lainnya dan juga sebagai top player di negara-negara Southeast Asia jadi ini adalah salah satu contohnya untuk top pharmacy yang sudah menggunakan produk QV kemudian ini untuk Hospitals juga termasuk untuk major Victoria's Hospital yang ada di Australia kemudian ini juga untuk Hospitals yang ada di Singapura salah satunya adalah yang hari ini mempresentasikan tentang Glycerine Dr. Mark dari KK Women's and Children's Hospital also in all government hospitals in Singapore masih banyak lagi dan kenapa QV ini sangat menarik banyak digunakan dan menjadi top number one selling di berbagai negara karena di hero-nya adalah karena kandungan Glycerine Glycerine tadi sudah disebutkan oleh Dr. Nenden dan juga Dr. Mark bahwa Glycerine ini has recently been identified as a naturally occurring skin humectar yang berguna untuk dry skin condition jadi hebatnya disini QV memiliki range product yang berisi Glycerine yang terdiri dari banyak konsentrasi sehingga bisa digunakan untuk berbagai jenis kulit yang tentunya membutuhkan Glycerine dengan kadar yang berbeda-beda jadi untuk QV ini akan fulfill the needs of skin hydration dengan varian range dari Glycerine kita punya berbagai konsentrasi dan juga disini untuk produk-produk QV juga mengandung moisturizer tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Nenden maupun Dr. Mark bahwa kita punya occlusive agent kita punya pemectan dan punya emollient jadi gabungan antara ketiganya ini akan membentuk produk yang bisa bermanfaat untuk dry skin kemudian QV juga fulfill the needs untuk skin hydration dengan complete ingredients tadi yang sudah disebutkan ini adalah produk-produk range dari QV kita punya rangkaian produk QV Baby yang isinya adalah QV Baby Gentle Wash kemudian QV Baby Barrier Cream dan QV Baby Moisturizing Cream untuk cleansernya yang tentunya bebas serpaktan sehingga aman untuk digunakan baik untuk kulit normal maupun kulit kering kita punya QV Gentle Wash dan punya QV Intensive Moisturizing Cleanser kemudian untuk moisturizer-nya kita punya rangkaian produk QV Cream dan juga jenisnya dibagi menjadi yang QV Intensive Cream jadi QV ini akan fulfill the needs of skin hydration baik untuk kulit normal maupun kulit kering mulai dari newborn baby sampai dewasa untuk memenuhi untuk skin type untuk yang dryness jadi untuk produk QV ini keunggulannya bisa kami sampaikan bahwa QV yang masuk ke dalam standar rumah sakit di berbagai negara ada di Australia ada Singapur Arab Saudi dan lain sebagainya kemudian komposisinya lengkap untuk kebutuhan dasar kulit kemudian memiliki range yang lengkap untuk setiap tipe kulit karena di listrik kita konsentrasinya berbeda-beda kemudian di setiap produk QV kita punya kombinasi antara humectan oklusif dan juga emolien kemudian tersendiri juga untuk varian orang dewasa dan anak-anak dulus uji dermatologis dan tentunya pH-nya seimbang dan poinnya adalah tanpa tambahan sabun yang sangat penting untuk kondisi kulit kering nah ini adalah kesimpulan atau summary dari produk-produk QV rangkaian produknya kita punya untuk cleanser tadi ada QV wash kandungan gliserinnya 10% kemudian ada janto wash kandungan gliserinnya lebih tinggi sedikit yaitu 15% dan untuk QV intensive moisturizer kita punya gliserin yang kadarnya 60% jadi perbedaan kadar gliserin ini akan memberikan hidrasi mulai dari hidrasi yang ringan ekstra sampai yang intensif jadi cocok sekali untuk digunakan mulai dari varian kulit normal kemudian kulit kering bahkan untuk kulit yang sensitif kemudian untuk rangkaian moisturisernya kita punya QV skin lotion yang isinya adalah gliserin 5% kemudian ada petrolatum dan nimatikon jadi untuk produk-produk QV yang jenisnya adalah moisturizer kita menggunakan kombinasi antara pelembab memang yang banyak digunakan untuk produk-produk yang kulit sensitif yaitu kombinasi antara humectan emollient dan occlusive untuk QV skin lotion karena bentuknya adalah lotion maka hidrasinya ada raringan ini cocok untuk kulit normal dan kering kemudian untuk QV cream kita punya hidrasi yang lebih tinggi lagi yaitu hidrasi ekstra jadi untuk bisa merendahkan iritasi kulit cocok untuk kulit normal kering dan sensitif dan untuk varian yang QV intensive cream ini sangat spesial karena kombinasinya ini akan memberikan hidrasi yang intensif tanpa tambahan bahan pengawet kemudian selembabnya 24 jam bisa untuk berbagai gangguan kulit kering dan cocok juga digunakan untuk bayi bahkan untuk lansia jadi the role of QV products itu adalah pengandung diantaranya ada glycerin ada light liquid paraffin kemudian ada soft white paraffin dimaticone dan squalene ini semuanya adalah yang sangat dibutuhkan oleh kulit dan tentunya kita pilih yang tidak yang tidak membuat kulit menjadi sensitif karena bisa digunakan untuk kulit-kulit yang teriritasi jadi time to hydrate the skin yaitu sekarang menggunakan QV product mulai dari rangkaian yang hidrasi ringan sampai hidrasi yang intensif untuk informasi lebih lanjut untuk produk-produk QV ini dapat menghubungi tim marketing IMEDPO di seluruh Indonesia atau customer service IMEDPO nomor teleponnya kasar dapat 1293030993 sekian yang dapat kami sampaikan kami kembalikan lagi ke dokter Jane silahkan dok ya terima kasih Ibu Dian Pratiwi baik untuk informasi produknya baik sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab so now we are going to continue our session with question and answer session and I will do it bilingually so that Dr. Mark can also follow the questions that come in in bahasa Indonesia or Indonesian language so the first question comes from Dr. Krishna Aryaputra spesialis kulit dan kelamin kepada Dr. Nenden hendak bertanya apakah penggunaan sabun dengan antiseptik disarankan untuk pasien-pasien yang memiliki rewayat kulit sensitif dan dermatitis atopik terutama di masa pandemi seperti sekarang ini kemudian untuk pelembab yang digunakan apakah cukup dengan pelembab yang dijual bebas ataukah yang medicated moisturizer so the question is is soap with antiseptik is recommended to patients with sensitive skin in atopic dermatitis and also moisturizer that is available is should we use just moisturizer or medicated moisturizer thank you saya dulu yang jawab beter silakan Dr. Nenden baik terima kasih atas pertanyaannya Dr. Krishna sebaiknya memang kalau sabun yang mengandung antiseptik apalagi pada keadaan kulit yang mengalami dermatitis itu akan bertambah kering jadi tidak disarankan untuk menggunakan sabun yang mengandung antiseptik tapi kalau kita lihat di sini kalau yang kita menggunakan sabun yang yumectan khususnya dengan ada mengandung gliserid itu sebetulnya dia sudah melindungi melindungi dari bahan iritan dari bahan alergen dan juga dari mikroba jadi sudah dapat dikatakan ini sudah cukup digunakan daripada kita menggunakan sabun antiseptik yang akan menunjukkan dermatitis padahal sabun yang mengandung yumectan seperti gliserin dapat juga dia melindungi dari mikroba jadi sudah lebih baik ini karena dia membantu juga skin repair daripada kulitnya apalagi dengan keluhan adanya dermatitis jadi memperbaiki skin barrier memperbaiki barrier tidak mudah tidak mudah masuk mikrobanya lalu kemudian untuk pelembabnya apakah perlu pelembab yang medicated moisturizer memang kalau pelembabnya tergantung daripada kulit tetapi yang paling aman memang pelembab yang yumectan ini terutama khususnya mengandung gliserin itu yang paling aman dia bisa untuk semua tipe kulit dan juga dia tidak dan nyaman dipakainya bisa tidak lengket sehingga pasien ini lebih nyaman menggunakannya seperti itu cukup yang mengandung gliserin ya dok Dr. Mark terima kasih Dr. Nenden kalau begitu kita coba tanya Dr. Mark Dr. Mark terima kasih 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 Dr. Mark terima kasih 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 Saya menggunakannya untuk anak-anak yang lebih tua, karena kulit itu sedikit sensitif untuk anak-anak. Saya menggunakannya untuk pasien dengan keratosis pilaris di tangan. Karena itu sedikit keratolitik. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah pelembab dengan kandungan gliserin disarankan pada pasien dengan kulit berminyak atau acne prone? Bagaimana bila digunakan dengan pasien dengan masne? Ya, memang kalau kita lihat di sini, penggunaan gliserin ini pada kulit ini bisa semua tipe kulit. Baik kulit yang oily dapat digunakan, karena dia tidak bersifat komedogenik. Jadi dia tidak ada non-comedogenik. Jadi dia bisa digunakan untuk itu. Dan dia pun sebetulnya dia bisa membantu untuk exfoliating. Dimana pada keadaan yang timbul acne itu karena adanya oklusif juga disitu. Jadi menyumbat pori-pori, sehingga akan membantu juga mencegah perjadinya timbul yang cerawat lagi. Jadi ada efeknya lebih baik justru. Daripada kita menggunakan produk-produk yang bersifat oklusif. Jadi jangan digunakannya itu, tapi menggunakan sifatnya umectan ini karena tadi tujuannya itu. Dia non-comedogenik, jadi bisa digunakan. Oke. Terima kasih Dr. Nenden. Dr. Mark, apa pendapat Anda tentang gunakan gliserin di kulit agne atau masne? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah dari Dr. Kurniawan Subiak Subagio. Seberapa seringkah kita menggunakan gliserin di kulit agne? Kita bisa mengaplikasikan medicated moisturizer sehari-hari. Bagaimana dengan kombinasinya dengan pemakaian steroid topikal? Medicated moisturizer in daily activities and also combination with topical steroids. Silahkan Dr. Nenden. Ya, memang yang disarankan kan 2-3 kali saja. Apalagi yang tadi dipaparkan oleh Dr. Mark juga 2-3 kali. Tapi mungkin juga bagaimana tipe kulitnya. Khususnya kalau penggunaan tadi yang saya lihatkan di sini, dimana ini efeknya kan cukup baik. Dalam 2 jam, 4 jam, 6 jam khususnya pada produk yang mengandung gumectan ini, dia bisa bertahan malah sampai 24 jam baru dia berkurang. Sehingga mungkin tergantung tipe kulitnya. Kalau kulitnya tidak terlalu kering, normal, ya 2 kali saja. Tapi kalau kering, bisa sampai 3 kali. Jadi kita tergantung daripada tipenya apa yang kita butuhkan. Jadi cukup dengan 2-3 kali. Karena kalau terlalu sering pun akan menemukan iritasi. Karena sifatnya dia kan, apalagi gumectan ini bukan hanya menarik saja ke lembaban, dia pun dapat menarik juga adanya polusi dan debu di sekitarnya. Akan menimbulkan iritasi kalau terlalu sering. Jadi tidak boleh terlalu sering digunakan. Jadi ikut ke bawah-bawah ya dok. Polusi dan debu di sekitarnya. Kalau terlalu sering digunakan, pasti terbawa. Tertarik dia seperti magnet karena sifat gumectan ini. Terima kasih dokter Nende dan dokter Mark. Apa Anda ingin menjawab ini? Maaf, saya tanya pertanyaan lagi. Terima kasih telah menarik. Mereka menggunakan moisturizer daily. How often dan juga how to use it in combination with topical steroid. Oh, okay. I guess, yes. So, moisturizer, you want to do it everyday. At least 2-3 kali. And you want to apply it on all the whole body. And if there's visible eczema, then you want to use the steroid creams over the eczema areas. And then cover that with the moisturizers. Whether you put the steroid cream first or the moisturizer first. I think there are no good studies to compare. My own practice is to apply the topical steroid over the affected area. and then cover the body with moisturizer. Sometimes I get asked whether you need to wait. Is there a time that you need to wait after you apply the topical steroid and then apply the moisturizer? I think it's a practical answer. If you have a lot of kids with eczema, and you apply the steroid cream, and then you put on their clothes, and then 10 minutes later, you take off their clothes and put on the moisturizer again. It's not going to be very practical. And you might end up giving up applying, you know, taking too long to apply the cream. So, usually I would say to apply it at the same time. Okay, yes. Thank you, Dr. Mark. So, the next question. This is from Dr. Yuliana from Bandar Lampung. Selamat siang, Dr. Nenden. Apakah penggunaan glycerin topical aman untuk semua jenis kulit? Saya rasa tadi sudah dijawab ya, dok, bahwa glycerin aman untuk semua jenis kulit. Betul. Jadi, Dr. Yuliana, jadi glycerin aman untuk semua jenis kulit. Kemudian dari Dr. Isna Tirtawati. Untuk sabun yang dapat digunakan untuk wajah, berapa persen kadar glycerin yang aman berkaitan dengan kita cuci muka paling sedikit 3 hingga 4 kali per hari selama masa pandemi? Dan berapa persen kadar glycerin untuk sabun badan? So, the question is the concentration of glycerin for facial wash and also for soap wash. Silahkan, Dr. Nenden. Ya, konsentrasinya kan ada yang 5, 10, 15, sampai 20. Karena tadi kan sifatnya dia cukup menarik. Kalau Mba Bandar yang lainnya, apalagi dengan sering begitu, lebih baik kita yang rendah dulu saja. melihat keadaannya. Ya, betul. Dr. Mark, Anda ada apa-apa untuk berkata tentang ini? Saya akan mengatakan bahwa untuk badan, Anda ingin konsentrasi lebih tinggi. Ya, sama ya. Dengan jawaban yang sama. Jadi, untuk wajah mulai dengan konsentrasi lebih rendah, kalau badan boleh yang konsentrasinya lebih tinggi. Ya, kemudian dari Dr. Tiffany Alexander. Selamat siang. Ijin bertanya kepada Dr. Nenden. Untuk waktu aplikasi glycerin, terbaik kapan dan berapa jam sekali? Apakah sesaat setelah mandi lebih mengunci kelembapan? Ya. Sebetulnya glycerin itu lebih baik digunakan pada malam hari. Karena memang walaupun demikian, dia akan mengalami sensitif dengan matahari. Tetapi kalau akan digunakan siang hari, tetap harus menggunakan sunscreen. Karena seperti itu. Jadi sebaiknya digunakannya malam hari. Dan untuk memberikannya setelah mandi, ya tidak masalah. Yang penting tadi, dia bisa berefek tidak boleh terlalu sering. Karena kalau terlalu sering tadi, dia malah menjadikan proses yang menjadikan iritasi. Karena tadi akan dia seperti magnet. Dia akan menarik debu dan polusi dan yang lainnya. Selain dia akan kelembapan. Baiklah, terima kasih Dr. Nenden. So, Dr. Mark, persisannya tentang ketika saat yang betul, saat terbaik untuk menggunakan glycerin. Dan setiap berapa jam? Dan apakah Anda mengurangi menggunakannya langsung setelah tidur untuk menghukumannya lebih banyak? So, usually I would recommend Glycerin Or any moisturizer You want to do it You know, 3 after bathing Yeah, so that sort of Loistur in I would say To be practical For an eczema That is not so severe 2 to 3 times a day But in the more severe ones It may have to go up to You know, 4 to 6 times a day Okay Baik Selanjutnya Pertanyaan kepada Dr. Nenden juga Di masa pandemi Sering menggunakan hand sanitizer Terutama berbahan alkohol 70% Bagaimana mencegah dan mengobati Dermatitis yang timbul Akibat penggunaan hand sanitizer tersebut Ya Tadi saya sudah perlihatkan Kasus saya tadi Dimana dia pun menggunakan Hand sanitizer seperti itu Jadi tetap saya menggunakan pelembab Dan juga menggunakan Sterotopical Ya, seperti itu Karena itu untuk mengotasi Daripada proses inflamasinya Baik Kemudian pertanyaan berikutnya Jika ada alergi debu Riwet alergi debu Apakah penggunaan glicerin aman Dan bagaimana cara terbaik Untuk pemberiannya So, pertanyaan berikutnya Darah sikut untuk melihat selama 24 jam Apakah ada lewat gatal Tidak dengan menggunakan itu Kalau aman bisa digunakan Dan tentunya mengaplikasikannya Jangan tebal-tebal Dari tipis yang dulu Sebaiknya seperti itu Dan tidak boleh terlalu sering tadi Maksimal dalam 2 atau 3 kali Tapi kalau akan tes dulu saja Sebelum kita menggunakannya Terima kasih dok Dr. Mark Berhentikan sejarah Selanjutnya Terima kasih Pertanyaan berikutnya Dari Dr. Rosaline Harsono Selamat pagi Dr. Nenden Do you recommend skin Gold tests To our fewer patients If we do If yes Do we have available Registered skin Gold test Allergins in Indonesia Please share layering Ya untuk pre-test Kita lakukan Kecuali ke tergantung kasusnya Jadi kalau ada Food allergen With pre-test Tapi kalau misalnya Contact contact allergen With pet test Dan Indonesia Yang available But Ada yang I cannot mention Mungkin bisa jawab ya dok Untuk penanyakan Yang sudah teregistrasi Kemudian ada beberapa Pertanyaan yang sudah Ditanyakan sebelumnya dan sudah Dijawar, mungkin saya akan coba Resume the questions Dari dokter Ya Dari Pradesa Bocopranowo Untuk Dr. Mark, I would like to ask A question about predilection infantile Atopic dermatitis Which is on the cheek It appears because of breast milk From mom contact to the baby But when I search for Some article said Appliance of breast milk have a Protection property in atopic dermatitis So can you elaborate about it Thank you So definitely Breast milk is not a cause Of atopic dermatitis So even in babies Who don't breastfeed You will see eczema Around the mouth area Of course If the baby Has some Allergy to let's say Cow's milk And mom Does take a lot of cow's milk We have seen some babies Worsening with the breastfeeding And mom does not stop The cow's milk So in these babies We do refer them to the allergist And the allergist Will then advise mom Appropriately But per se For breast milk It doesn't really Worsen the eczema They can continue to use They can continue to breast milk Okay Thank you Dr. Mark Dr. Nenden Ada komentar Mengenai hal tersebut dok Betul Memang asih Tidak menyebabkan Justru yang paling banyak Susu sapi Karena mengandung kasein Justru itu yang menyebabkan Paling sering Menyebabkan terjadinya Orang allergist Terhadap Bahan-bahan kasein Apalagi susu sapi Itu mengandung seperti itu Jadi memang Susu asih Tidak menyebabkan Itu hanya istilah saja Gitu kan Ya Hanya istilah saja Terima kasih dok So the next question From Dr. Hari Supranian Good afternoon Dr. Mike I would like to ask If there are any Comparison study For the ceramide base And glycerol base Moisturizer Which one is more superior In the maintenance And therapy For atopic dermatitis Thank you Unfortunately There are no Head-to-head studies Between glycerin base As well as Ceramide It's very difficult To find studies That compare Different moisturizers Because A lot of companies Especially If the results Are negative They publish So unfortunately There are no studies That compare Head-to-head Thank you Dr. Mark Dr. Nenden Belum juga Ada perbandingan Ada penerita Membandingkan Mana Mungkin Dr. Jien Saya pernah baca Juga Ada perbandingan Memang Selama Sebelumnya Ini kan Saya juga Sering Menggunakan Ceramide Cuma Bagaimana Lakuan penelitian Belum ada Bagaimana Membandingkannya I think I think in I think in both If someone has Lip lacquer Dermatitis Because of Using mask What treatment Or moisturizer Is that suitable For the case Thank you Okay Thanks So we do see It more common Now I do see it In children As well as Adults So it's Usually a habit Whenever they Are stressed And they Are bored Sometimes They do this And sometimes Behind the mask They do it A bit more So we Keep reminding Them to Stop doing it And we ask Parents to Tell them To keep Reminding children As well So you need To use a Good moisturizer Around that area And I do like Paraffin based Lip pumps Around there So there are Quite a few Brands that Have that But you also Need to Apply anti-inflammatories So if it's Quite severe I do give Strong topical Steroid first Maybe for a few Days And then I Switch over To protopic Yeah Okay Yeah And sometimes Yeah I didn't talk About proactive Treatment But because A lot of These patients Have this Lip lacquer Dermatitis For many months What I do Is that I do A strong Topical steroid Like say Momethazone Cream For about Three to Four days Get it Much better And then I'll switch To protopic 0.1% And then Use it Every day First Once it's Controlled I will Slowly Reduce it From Twice a Day to Once a Day And then If it's Okay After a Few weeks To alternate Days And then After a Few weeks At least Twice a Week And I Continue On that For at Least A few Month Until It doesn't Recur Again Then I Stop Thank you Dr. Mark Dr. Nenden Ada yang Mau ditambahkan Kalau saya Mungkin Ke arah Yang Sifatnya Parafin Saya Enggak Karena Itu kan Berbentuknya Minyak Karena Suka lengket Jadi Kalau saya Lebih senang Menggunakan Yang Glister Ini Karena Glister Ini Membantu Barier Kulit Juga Kalau Minyak Sifatnya Dia Melapisi Saja Oklusif Tapi Kalau Saya Lebih senang Yang Lebih Bisa Membantu Dalam Penyembuhan Lukanya Karena To crack Itu Memperbaiki Repair Skin Barriernya Jadi Lebek Yang Mengandung Glisterin Digunakan Untuk Bagian Area Bibir Dan Memang Kalau Selanjutnya Diberikan Corticosteroid Memang Memang Mencegah Adanya Air Ludah Yang Ke Aras Siri Atau Pasta Gigi Pun Kita Harus Perhatikan Kita Memilih Yang Kontak Dengan Bibir Edukasi Ya Dok Edukasi Pasien Sangat Kadang-kadang Pasien Justru Karena Merasa Bibir Kering Mereka Malah Tambah Jilat Jilat Karena Persepsinya Itu Menjilat Lidah Membasahi 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 Dr. Mark I'm sorry That In some Conversation We're Speaking Bahasa I hope You can Follow Little By A Bit Okay So The next The next Question Comes From Dr. Krishna Aryaputra Special Special To Dr. Mark In What Kind Of A Topic Dermatitis Case We Should Consider Calcineurin Inhibitor Over Topical Steroid Thank You Okay So There Are A Few Scenarios For Most Patients I Would Use The Calcineurin Inhibitors For Topical Steroids Inhibitors Inhibitors To Inhibitors Inhibitors We Want To Use It In On The Sensitive Are Space If You Want To Use It Over The Groin And Ampets Where There's higher risk of getting side effects from steroids you can use it there the other scenario that sometimes I use more topical calcinoin inhibitors is if there are steroid side effects for those patients who you see there's cutaneous side effects or let's say cataracts in those patients I switch to calcinoin inhibitors and of course there are a group of patients that are very steroid phobic and in these patients I use calcinoin okay yeah jadi Dr. Nenden ada yang mau ditambahkan dok? ya saya juga pengalamannya begitu saya pada awal-awal saya memberikan corticostero tapi tidak lama, short time karena efek samping lebih banyak, setelah itu baru menggunakan calcinoin inhibitor thank you for both excellent answers the next question apakah penggunaan dari Dr. Agustin Huta Barat apakah penggunaan occlusive meningkatkan penyerapan moisturizer? Dr. Nenden ya memang betul occlusive itu sebetulnya memang meningkatkan penetraser jadi banyak sekali yang mempengaruhinya selain juga occlusive juga konsentrasinya dan bagaimana koefisien partisinya jadi bagaimana sih kemudahan dari dia cepat berdifusi dan berat molekulnya jadi bukan hanya occlusive saja ada beberapa hal yang menyebabkan penetrasinya itu akan lebih cepat ya memang secara occlusive itu akan menambah penetrasinya terima kasih Dr. Nenden kemudian dari Dr. Asti Medianti kepada Dr. Nenden skincare dan glycerin pada beberapa orang dirasakan lengket oh ini tadi sudah dijawab ya dok ya pada glycerin yang dianjurkan untuk kulit kering jadi tadi 5 hingga 10% dulu ya dok ya kemudian ya yang rendah dulu lalu dari Dr. Magdalena Sutanto apakah produk UV moisturizer cream untuk bayi aman jika dipakai jangka panjang mulai usia berapa boleh dipakai jadi pertanyaan dari Dr. Magdalena QV moisturizer cream product is safe for babies and how long can we give it to babies and starting from how old the babies are so ya silahkan mungkin kali ini saya berikan kesempatan ke Dr. Mark first you can answer it first ya tentu saya sudah memberikan produk UV dari tahun yang sangat muda jadi setelah mereka mengembangkan eczema Anda bisa mulai dari beberapa minggu jadi selamat berarti boleh dari usia sangat dini ya begitu sudah ada dermatitis boleh diberikan Dr. Nenden juga sama dok? sama karena aman tidak toksik aman ya aman dan boleh dipakai jangka panjang ya hanya penting penggunaannya aja penggunaannya tidak perlu terlalu banyak kadang-kadang sebagai orang kadang-kadang penggunaannya ini aplikasinya aja yang harus lihat ya pengaplikasiannya oke terima kasih dok and then the next question from Dr. Julie Raharja Dr. Mark thank you for your informative lecture I would like to ask about the treatment in a topic dermatitis which is Chrisaborol I think Chrisaborol what do you think about the efficacy and safety of Chrisaborol for AD treatment many thanks hi Julie Julie was our fellow before the COVID pandemic and she had to go home she was our junior back then in residency training hi Julie yeah and then she came to Singapore for about three months but then because of COVID she had to go back I hope she's doing well and we hope to have her back again so Chrisaborol we have not brought it into Singapore because when we inquire about the price one tube was going to cost like $200 Singapore so in the end we didn't bring it in so far the studies have shown that it's safe but the effect I think it's only as good as a low strength topical steroid so it may be useful in patients who have steroid but it's probably only as strong as disonite or a quarter strength or a 0.03% and they call them this thank you Dr. Mark Dr. Nenden ada pengalaman dok dengan Chrisaborol ini dok nah ini saya terus terang kalau penggunaan produk QV ini baru saya jadi pengalaman untuk kasus ini dengan QV ini pengalamannya belum banyak terima kasih dok lalu pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Nenden moisturizer yang baik untuk psoriasis dok ya sebetulnya dari dok ini hospital oh iya betul sama saja ya ya betul sama saja yang tentunya bagaimana penetrasinya lebih baik dan juga akan membantu untuk barier skinnya sendiri sehingga akan juga dia membantu tentunya ya kalau saya sih lebih memilih saat ini yang yumectan ya kecuali kalau misalnya dia kulitnya tebal dia tebal kemudian di areanya yang cukup pengelupas itu baru saya memilih yang bentuknya oklusif jadi ada bentuknya yang lemak minyak ya jadi tergantung area yang kita akan oleskannya dari area mana terima kasih dok nenden lalu pertanyaan selanjutnya dari dok surya i would like to ask dr mark first so there are three questions first how much does genetic take place in or take place in atopic dermatitis what percentage and then number two question is there a difference in skin microbiome and gut microbiome and what are the differences the third question is about vitamin d in atopic dermatitis what is the level that is considered good level of vitamin d for atopic dermatitis thank you yeah very good question so part about genetics atopic dermatitis is i would say multifactorial but genetics plays a big role and that's why we see a lot of patients with atopic dermatitis have a very strong family history of atopy i would say if two family two parents have atopy that's almost a 70 each child will have 70 to 80% risk of getting atopic dermatitis if there's one parent that has atopic dermatitis that's almost a 30 to 40% risk of getting atopic dermatitis filigrate is probably just one of the genes that is involved in atopic dermatitis i'm sure there are a lot more genes that we have not elucidated yeah so but i don't do genetic tests to define or you know for patients who feel that you know they want to understand the risk for their children because eczema is multifactorial yeah so you can't just do a genetic test like other genetic skin disease the question about the gut microbiome and the skin microbiome i think we still don't know a lot of things about the gut and skin microbiome definitely a lot of people have suggested you know that the change in the skin microbiome can reflect the gut microbiome as well and some people have even tried to use feces to formulate into moisturizers to apply on the skin to see whether you know that helps a bit with the change in the microbiome of the skin so i think it's difficult at this time to actually tell you know that relationship between the gut and the skin microbiome but we feel that there is some link between the two the question about the about vitamin d vitamin d yeah again there are some studies that have shown that patients with atopic dermatitis may have lower vitamin d levels and i think there was one or two studies that showed that especially patients who get repeat infections may have lower vitamin d levels i think it's again a very chicken and egg thing because you know some patients in atopic dermatitis have severe disease and they don't go out under the sun and that's why their vitamin d is low so i have i mean there are parents who supplement their children with vitamin d i don't think i mean unless they're giving very very high levels of vitamin d it's quite safe taking you know vitamin d supplements but you cannot just depend on these vitamin d supplements to treat the atopic dermatitis so you still have to give good skin care yeah and treat accordingly but i think it's quite safe if you want to give vitamin d to your patients especially those that get repeated infections yeah okay yeah okay uh thank you so much uh dr mark uh for such a thorough uh answers uh because of limited time i would like to say uh sorry to uh some questions yang beberapa pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab tapi dari panitia akan akan nanti menyampaikan jawabannya kepada para peserta para dokter sekalian prof yang mungkin ada pertanyaan yang masih belum terjawab nanti akan disampaikan dari panitia kepada para dokter sekalian untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab lalu tadi ada satu pertanyaan yang masih menggantung katanya perlu penutupan meningkatkan efektivitas moisturizer iya baik akan saya simpulkan dulu thank you dr mark and dr nenden for such a very informative presentations and interactive questions and answers that i'm very useful for us in our daily practice and jadi izinkan saya untuk menyimpulkan dari webinar pada siang hari ini yaitu yang pertama adalah kulit sehat itu sangat dipengaruhi oleh skin barrier atau sawar kulit yang baik dan ditandai dengan adanya kandungan sebum yang fungsinya untuk melembabkan dengan pH yang optimal dan perawatan kulit yang optimum dapat kita lakukan dengan menggunakan jenis sabun yang sesuai dengan kulit kita kemudian juga yang pembersih yang lembut dengan surfaktan yang lemah serta menggunakan pelembab yang sesuai dengan tipe kulit kemudian untuk penanganan dermatitis atopik sendiri karena dapat menyebabkan suatu beban sosial dan juga memiliki comorbiditas sistemik maka penting sekali untuk mengatasinya secara dini dengan memperbaiki skin barrier salah satunya dengan menggunakan pelembab yang mengandung gliserin yaitu satu bahan yang bersifat humectan selain pelembab lainnya yang bersifat oklusif dan juga bersifat emolien untuk mengisi celah-celah kulit kemudian mengatasi inflamasi sesegera mungkin dengan menggunakan obat-obat anti-inflamasi diantaranya adalah topical corticosteroid kemudian calcineurin inhibitor lalu mengatasi juga kekeringan kulit yang sering dialami oleh pasien-pasien dengan atopic dermatitis dengan menggunakan pembersih yang lembut yang ada kandungan pelembabnya juga menggunakan pelembab sesering mungkin dua hingga tiga kali sehari kemudian dapat memilih kandungannya atau vehikulumnya ointment humectan ointment bersifat oklusif atau emolien yang isinya yang berfungsi untuk mengisi celah-celah antar kulit kemudian kandungan dari glicerin dapat berkonsentrasi 5 hingga 10 persen untuk mendapatkan hidrasi seratum corneum yang baik kemudian juga mengatasi segala faktor-faktor endogen dan juga exogen yang dapat memperberat atau mencetuskan dermatitis atopic itu sendiri lalu jika sudah masuk ke masa maintenance dapat menggunakan kalsiniurin inhibitor lalu antihistamin diketahui bisa berfungsi dan bisa juga tidak pada dermatitis atopic jadi kenali atopic dermatitis tersebut kemudian mengatasi infeksi dengan sesegera mungkin jika terdapat infeksi sekunder pada dermatitis atopic lalu pada kasus-kasus yang berat dapat menggunakan fototerapi atau juga obat-obat imunomodulator seperti mikofenalatmovet tilciclosporin metotrexat dan juga monoklonal antibody dan yang paling penting adalah edukasi kepada pasien Anda orang tua dari pasien Anda tentang dermatitis atopic ini bahwa penyakit ini dapat dikontrol tetapi untuk mengobatinya sampai 100% mungkin agak sulit dan betapa pentingnya peran pelembab dalam mengatasi dermatitis atopic karena pada pasien dermatitis atopic masalah utama adalah adanya suatu skin barrier yang tidak utuh baik terima kasih saya kembalikan thank you Dr. Mark Dr. Nenden terima kasih kepada para peserta para dokter-dokter sekalian profesor-profesor sekalian dan juga para senior saya terima kasih banyak atas partisipasinya dalam acara webinar siang sore hari ini dan saya kembalikan kepada Panitia untuk acara selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu pastinya yaitu berupa door price so we're gonna have a door price session for the last session the most awaited session other than the question and answer and also for the presentation thank you thank you Dr. Rineke Dr. Mark and also Dr. Anenden para profesor dokter-dokter sekalian sekarang adalah sesi untuk door price kita akan memberikan satu set dari produk QV jadi kita akan membuatnya dalam bentuk karusel Ibu Tiwi akan membantu untuk share bisa Ibu Tiwi jadi akan dipilih tiga pemenang jadi mulai dari sekarang ya Bu satu dua tiga stop dokter Henry Kunta Aji apakah masih ada dok masih ada dokter bisa rest oke selanjutnya dokter Henry tadi ada ya pulang selanjutnya dokter Henry dan dokter James sutra putra SPKK apakah ada dok oke dokter Henry dan dokter James dapat nanti mencetak CSI Medco kemudian selanjutnya yang terakhir dokter Suhendra Mandala Airbus jadi tadi dokter para pemenang Ador Price mohon dapat menghubungi CSI Medco oke terima kasih Ibu Tiwi para profesor dokter sekalian mohon untuk dapat mengisi link absensi yang tentunya akan berhubungan dengan sertifikat sertifikat akan diberikan sekitar 6 minggu 6 sampai 8 minggu dari sekarang jadi mohon dapat ditunggu dan itu akan berupa email ke email dari para profesor dokter sekalian jadi nanti tolong ditunggu dan biasanya kami akan memberikan rekaman dari video webinar ini kemudian juga akan ada summary dari webinar ini untuk event kita selanjutnya pada tanggal 25 Juli akan ada webinar yaitu The Role of Vitamin D and Glutathione in Daily Practice and also the Role of Glutathione for Aging pembicara akan sangat menarik yaitu Dr. Cindy SPGK dan juga Dr. Aryani SPKK jadi tentunya diharapkan para profesor dokter-dokter sekalian dapat hadir dan untuk webinar nanti tanggal 25 akan juga dengan SKPID so thank you so much for Dr. Nenden Dr. Mark Dr. Jane for today it's a very great webinar dan juga kepada profesor-dokter sekalian yang tetap stay tune di acara kita kali ini akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan selamat sore walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera